Seringkali dalam proses pembelajaran, seorang guru, dosen, atau instruktur membutuhkan alat tulis untuk memudahkan siswa dalam memahami apa yang dijelaskan di board atau yang lebih dikenal dengan Interactive Smart Board ini. Oleh karena itu, caranya mudah. Misalnya ini adalah sebuah bahan yang saya bergunakan dengan menggunakan visual presenter di sini. Kemudian saya ingin sedikit zooming supaya mudah dilihat di sini. Saya zooming dan saya rapikan. Kemudian di sini ada fasilitas. Kalau Anda bisa lihat ada gambar pinsil di sini. Kalau gambar pinsil ini saya tekan, maka saya bisa melakukan istilahnya sebagaimana dilakukan di papan tulis biasa yaitu mencoret-coret papan tulis ini dengan mudah untuk memberikan penjelasan mana hal-hal yang penting. Misalnya, seperti Anda lihat di sini, saya menggunakan warna merah untuk menjelaskan sesuatu di sini. Dan ini tentu saja bisa memudahkan para siswa memahami secara jelas apa yang tidak ditekankan oleh seorang guru. Jadi ini yang bisa digunakan. Dan kalau Anda lihat di sini juga, ada cukup banyak menu yang bisa dipakai. Misalnya kalau saya klik gambar lingkaran, maka akan mempermudah saya misalnya dalam mencoba membuat lingkaran di sini. Dan ini yang pun bisa dikontrol, terutama mereka yang belajar matematika dan lain sebagainya akan menjadi mudah di sini. Oleh karena itu, dan di sini ada juga fasilitas penghapus. Fasilitas penghapus ini, artinya Anda bisa menghapus apa yang Anda tulis. Ya, mirip dengan papan tulis biasanya. Dan sangat mudah menggunakannya. Jadi tidak memerlukan banyak latihan, karena ini adalah sudah dikembangkan sedemikian rupa untuk tidak menyulitkan para guru, instruktur, ataupun dosen dalam menggunakan interaktif smartboard ini. Terima kasih. Terima kasih.